Intro Tutorial Kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi untuk Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Topik ketiga dari 30 topik Sejarah Komunikasi Manusia Disediakan di channel Global Tutorial Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia Dengan demikian, sejarahnya sama dengan sejarah peradaban manusia Yakni dimulai sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di muka bumi ini Namun demikian, hingga kini tidak ada dokumentasi yang menjelaskan Bagaimana bentuk dan corak komunikasi yang terjadi pada saat itu Atau beberapa generasi setelah Adam dan Hawa Baik dalam bentuk bahasa ataupun lambang-lambang dan tanda-tanda komunikasi lainnya Evertet M. Rogers, 1986 Dalam bukunya Communication Technology, The New Media in Society Antara lain menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan Sejarah perkembangan komunikasi yang lebih jelas diperkirakan dapat ditelusuri sejak sekitar 4.000 tahun sebelum masehi Sejak zaman itu hingga sekarang, menurut Rogers, sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi dalam 4 era perubahan Era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif Era komunikasi tulisan, diperkirakan dimulai ketika bangsa Samaria mulai mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah liat sekitar 4.000 tahun sebelum masehi Era komunikasi cetakan, dimulai sejak penemuan mesin cetak handpress oleh Gutenberg pada tahun 1456 Era telekomunikasi, diawali dengan ditemukannya alat telegrap oleh Samuel Morse pada tahun 1844 Era keempat, era komunikasi interaktif, mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19 Pada saat itu, tepatnya tahun 1946, ditemukan mainframe komputer ENIAC dengan 18.000 vakuum tubes oleh para ahli dari Universitas Pensilvania, Amerika Serikat Gambaran kronologis mengenai perkembangan dari keempat era tersebut disertai dengan bentuk-bentuk penemuan komunikasi yang menandai masing-masing era 22.000 tahun sebelum masehi, zaman Chromagon, bahasa diperkirakan telah dikenal pada zaman ini Ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua Era komunikasi tulisan 4.000 sebelum masehi, bangsa Sumeria menulis dalam lembaran tanah liat Tahun 1041, Pi Seng, di Cina menemukan sejenis alat cetak buku yang sederhana Tahun 1241, tulisan dalam lembaran tanah liat diganti oleh tulisan dalam lembaran metal di Korea Era komunikasi cetakan Tahun 1456, Gutenberg menemukan alat mesin cetak, metal, hand press Tahun 1833, penerbitan surat kabar Penny Press yang pertama, The New York Sun Tahun 1839, Daguer menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar Era telekomunikasi Tahun 1844, Samuel Morse mengirimkan pesan melalui alat telegrap yang pertama Tahun 1876, Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui pesawat telepon yang pertama Tahun 1894, penemuan film bioskop Tahun 1895, Guklilmo Marconi mengirimkan pesan melalui radio Tahun 1912, Lido Forest menemukan vakuum tube Tahun 1920, siaran radio pertama oleh KDKA di Osberg, Amerika Serikat Tahun 1933, RCA di Amerika Serikat mendemonstrasikan TV Tahun 1941, siaran TV komersial pertama Era komunikasi interaktif Tahun 1946, penemuan mainframe komputer ENIAC dengan 18.000 vakuum tubes oleh Universitas Pensilvania, Amerika Serikat Tahun 1947, William Sockley, John Bardeen dan Walter Brattain menemukan pesawat radio transistor Tahun 1956, penemuan video tape oleh perusahaan Ampex, Redwood City, California, Amerika Serikat Tahun 1957, Rusia meluncurkan satelit angkasa luar pertama, Sputnik Tahun 1969, pesawat luar angkasa NASA berpenumpang manusia mendarat di bulan Dikendalikan oleh minikomputer yang besarnya lebih kecil dari ENIAC Tahun 1971, penemuan mikroprosesor Sebuah unit pengendali komputer, CPU, dengan semikonduktor chip oleh Ted Hoff Tahun 1975, pemasaran mikrocomputer pertama, Altair 8800 Tahun 1975, HBO, Home Box Office, mulai menyiarkan siaran TV kabel melalui satelit Tahun 1976, sistem teletext pertama diperkenalkan oleh BBC dan IN di Inggris Tahun 1977, QB, sistem TV kabel interaktif pertama diperkenalkan di Columbus, Ohio, Amerika Serikat Tahun 1979, sistem videotext pertama diperkenalkan oleh British Post Office, Inggris Demikianlah materi topik ketiga mata kuliah pengantar ilmu komunikasi untuk mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka Atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika tidak langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa